Garis polisi masih terpasang di lokasi pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amelia Mustika di Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Di garasi ini, satu tahun lalu, jenazah ibu dan anak tersebut ditemukan di bagasi mobil mewah dalam kondisi mengenaskan. Terkait kasus ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga berada di lokasi ini saat tragedi tersebut terjadi. Anak dari korban Tuti Soehartini dan kakak dari korban Amelia Mustika Ratu, Yoris Raja Amrullah, mengaku tidak mengenal es pria yang diamankan polisi tersebut. Tadi lihat sih, enggak sih ya. Enggak mengenal sih, enggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya, di berita juga. Lihat tanggapannya Al, gimana setelah adanya perkembangan dari kasus ini gimana? Ya mudah-mudahan ini menjadi titik terang ya, titik terang dari pihak kepolisian dan bisa segera mengungkap kasus mamah dan amel ini dan semoga cepat lah. Namun Yoris berharap diamankannya pria tersebut menjadi titik terang dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan adiknya. Apalagi saat ini kasusnya sudah berjalan hampir satu tahun. Terima kasih telah menonton!